Kesadaran untuk melakukan donor darah kini sudah semakin membaik. Hanya saja sebagai masyarakat masih memiliki ketakutan untuk melakukan donor. Menurut Ketua Perimpunan Donor Darah Indonesia Provinsi Bali, Jok Agung Adyane, donor darah memiliki makna semangat menyama beraya. Dengan melakukan donor darah, seseorang dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan, terutama pasien yang sedang sekerat dan membutuhkan operasi mendadak. Donor darah juga merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran agama dalam bentuk yatnya yang tidak terukur nilainya. Donor darah juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh pendonor. Dengan rutin melakukan donor setiap 3 bulan sekali, pendonor telah melakukan check-up minor yang menunjukkan kesehatan fisik pendonor. Kalau kita teratur setiap 3 bulan donor, itu berarti kita check-up minor kesehatan kita setiap 3 bulan. Jadi fisik kita dicek oleh dokter transfusi, dan kalau fisiknya cocok sesuai persyaratan, barulah darah itu bisa diambil. Darah sekarang ini secara nasional itu kan biayanya dari mulai cek fisik, itu biayanya sekitar Rp360.000. Nah sehingga kalau kita teratur 3 bulan sekali cek fisik kita, dengan check-up minor setiap 3 bulan, berarti kita sudah efisiensi daripada dana untuk cek kesehatan kita, jadi Rp4.000.000. Menurut Cok Agung Adyana, donor darah secara rutin juga bisa membantu menurunkan level zat besi dalam darah, dan menurunkan risiko kanker. Cok Agung Adyana menambahkan bila ingin melakukan donor darah secara rutin, jangan takut darahnya akan habis. Volume darah akan secara otomatis meningkat dalam 24 jam, dan dalam 4 minggu akan kembali normal.